Ya, kalau tuntutannya itu tidak dikabulkan Atau tidak diundahkan Tidak disetakati Ya, akan melakukan Aksi besar-besaran dan akan memancing Lagi masa untuk turun ke jalan Begitu Bang Nah, kita aukilah Tentang yang tiga priode itu kan Pak Presiden, Bapak Jokowi Sudah berkali-kali mengatakan Beliau juga tidak suka dan tidak mau Akan tiga priode ini Kira-kira begitu Nah, itu harus jelas Dan juga dikabulkan Jangan sampai, mohon maaf Misalkan bilangnya tidak mau Tapi gerakan-gerakan yang lainnya itu Diapain lah Kira-kira begitu Ya, cuman kita jelas mahasiswa itu Atau masyarakat juga Tidak menginginkan untuk tiga priode Ya, siapapun itu kan kita pikir Cukup lah dua priode sesuai dengan konstitusi kita Memang Konstitusi kita itu Bukan seperti kitab suci atau Al-Quran Tidak bisa diubah Tapi kan kita mengubah konstitusi itu Tentunya kan dengan tujuan baik Dengan kemaslahatan umat Nah, kami pikir Kalau untuk perpanjang masa presiden Atau presiden tiga priode ini Sangat tidak perlu untuk dirubah Dan itu juga Kipiran BPR Sudah mengatakan Itu tidak akan terjadi Kira-kira begitu Nah, untuk kemarin itu bang Yang adik-adik atau rekan-rekan kita mahasiswa itu Yang turun ke jalan atau melakukan aktif lagi Tunjuk rasa itu Setelah dengan judul ini 21 April masuk demo lagi ada apa Ini kan infonya juga Mau naik lagi bang Tertalit dan dan LPG Ya, tentunya kan Kalau naik lagi Ya, mahasiswa tidak akan pernah Menirukan atau demo gitu loh Karena bagaimanapun itu Itu tugas mahasiswa ini Itu kan agen-agen perubahan Yang pertama Yang kedua juga agen controlling Yang mengontrol Kira-kira kebijakan pemerintah ini Bijak atau tidak Kadang-kadang Kita lihat Namanya kebijakan Tapi tidak bijak bang Begitu Seharusnya Namanya kebijakan itu ya harus bijak gitu loh Namanya juga kebijakan Tapi kadang-kadang tidak bijak Ya, maaf lah Kita lihat sekarang Sertama naik menjadi 12.500 Itu oke lah sekarang minyak dunia Tapi kan Kita ini kan juga harus lihat Kondisi masyarakat saat ini gitu loh Di samping pandemi ini belum berakhir Dan juga masyarakat sekarang ini Tokus beribadah di bulan Ramadan Dan juga pengen mudik pulang kampung Sudah tertunda beberapa tahun Seharusnya kan kayak Bahan-bahan pokok Sembako dan lain sebagainya Tidak perlu lah Untuk menyaikin gitu loh Begitu Karena ya mohon maaf Di Indonesia ini bang Gak ada yang tidak ada gitu loh Minyak Gas Batu bara Nikel Timah Dan lain sebagainya Ada gitu loh Ya, artinya kan kita ini kaya Tapi Kadang-kadang Ya, para penguasa atau OO ini Menyelewengkan kekuasaan itu Ditulut juga memikirkan rakyat Begitu bang Oke, artinya Demo kemarin yang tanggal Tidak bergisar dari yang Menuntut Digugurkannya Perpanjangan masa jabatan Menjadi Kepersoalan Perbaikan ekonomi Bagaimana kemarin yang tanggal